Oke, yuk assalamualaikum semuanya Oke, waalaikumsalam ya Oke, perhatikan disini kita akan membahas masih eksponen bentuk akar Tapi yang akan kita bahas kali ini itu tentang persamaan eksponen ya Jadi nanti akan ada beberapa jenis persamaan ya Ini yang persamaan pertama, jadi gini yuk Kalian punya A pangkat fx sama dengan A pangkat p A ini nanti angka, A ini angka, fx fungsi, p ini juga angka Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini Nanti kesimpulannya adalah apa ini Fx sama dengan P, jadi ini pangkatnya akan sama ya Fx ini akan sama dengan P Sip, jadi kalau saya tulis, saya kasih contoh soal gitu ya Ini contohnya nih, 2 pangkat 3x-9 2 pangkat 3x-9 Ini kan 8, ingat ini harus sama-sama A Kalau disini 2 pangkat berarti 8 itu jadikan 2 pangkat 8, 2 pangkat berapa arti? 3, oke Sudah sama-sama 2 bawahnya ya Berarti pangkatnya harus sama Berarti artinya pangkat yang ini Ya ini sama ada fx Berarti ini sama dengan P Jadi ini Ini dia, sama dengan berapa arti? Gitu ya Kalau saya selesai kan, jadi apa? 3x-9 sama dengan 3 Min 9-nya pindah ke kanan Oke Min 9 pindah ke kanan ya Berarti 3 Min jadi plus Ya positif 9 3x sama dengan 3 Tambah 9 12 Berarti x-nya berapa nih? 12 bagi 3 M 4 Sip Berarti inilah hasilnya ya Atau biasa ditulis HP Apa HP? Handphone Bukan Himpunan penyelesaiannya Himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan M 4 Gitu ya Sip Oke Itu bentuk yang pertama sudah Bentuk yang kedua Bentuk yang kedua sebenarnya tidak jauh beda dengan yang pertama Bedanya apa? Ya Bedanya dikit Kalau disini A pangkat P Lalu disini A pangkat G GX ya Jadi nanti Pangkatnya berupa fungsi dua-duanya Ya Ini pangkatnya Fx ini Gx Bawahnya sama-sama A Berarti nanti Kesimpulannya Nilai Fx dengan Gx-nya harus sama Nah Ini Fx dan Gx-nya harus sama Gitu ya Contohnya seperti ini 3 pangkat 2x plus 1 Yang ini masih 9 Berarti harus diubah dalam bentuk di 3 pangkat sesuatu Ya Ini 3 Pangkat 2x plus 1 Nah biarin gini Yang 9 yuk Kita rubah jadi tingkat pangkat berapa? A-a Cerdas Duh 2 Ini pangkatin lagi Min 2x tambah 5 Ingat Ada pangkat dipangkatin Kalau ada pangkat dipangkatin Diapakan? A-a Dika Dikali Kalau dikali ngapain? Dikali Dikali mandi Cuci kaki Yuk Dikalikan Dikali yuk Dikali Sini yuk 3 Dikalikan 2 kali min 2 Jadi min 4x ya 2 kali 5 juga Jangan lupa Jadi 10 10 Kalau yang gini mah tetap 3 pangkat 2x tambah 1 Sudah sama-sama 3 nih Bawahnya Berarti artinya pangkatnya sama Yang ini fx ini g Gx berarti ini nanti Nah akan sama dengan ini Ya Oke Jadi kalau saya tulis Disini nanti 2x ditambah 1 Sama dengan Min 4x ditambah 10 Ya X nya bawa ke kiri semua Terus yang gak ada x nya bawa ke kanan X nya ini x Min 4x bawa ke kiri Min jadi plus ya 2x positif Min 4x Sama dengan 10 Satunya pindah ke kanan Jadi min 1 Jadi ini 6x Sama dengan 9 Jadi x nya berapa nih 6 x 9 9 x 6 Gitu ya Atau boleh diserenakan x nya Dibagi 3 yang atas 3 yang bawah Bagi 3 2 Ya Jadi 3 x 2 Atau HP nya adalah 3 x 2 Oke Selesai Gitu ya Sip Sampai sini gampang ya Pokoknya bawahnya sama Atasnya juga harus Sama Bawah sama Atas lah Sama Oke Lanjut Ke yang berikutnya Bentuk berikutnya Yuk Bentuk yang ketiga Oke Oke Stop Sampai sini Oke Bentuk yang ketiga Lihat disini Ada Kalian punya A pangkat efek Terus sama dengan B pangkat efek Lihat Pangkatnya udah sama-sama efek Cuman yang beda Bawahnya nih A ini B Kalau kalian punya seperti ini Gak usah lama-lama Berarti kesimpulannya Efeknya ini pangkatnya itu 0 Jadi efeknya ini 0 Ini efeknya sama dengan 0 Tapi dengan syarat Nilai A dan B nya tidak boleh 0 Ini A dan B nya tidak boleh 0 Contoh langsung 2 pangkat 5x plus 10 Sama dengan 3 pangkat 5x plus 10 juga Berarti ini A nya 2 B nya 3 Tidak 0 ya Berarti memiliki syarat Berarti nanti syaratnya apa Ya Ini dia pangkatnya nih Atau disebutnya efek disini Harus sama dengan 0 Fx sama dengan 0 Jadi kalau saya tulis lagi nanti 5x ditambah 10 Sama dengan 0 Ya Saya pindah 10 nya 5x sama dengan 10 Gak usah jadi min 10 Berarti x nya lah Min 10 Dibagi 5 Jadi min 2 Oh x nya min 2 Ya Atau hp nya Sama dengan Min 2 Nah seperti ini Wah gampang ya So easy Oke Lagi yang ini dia Yang nomor 4 Ini ada fungsi Ya Fungsi pangkatin fungsi Fungsi pangkatin fungsi Tapi yang sama pangkatnya nih Hx ini Hx ini Hx Liat berarti kan Fx pangkat Hx Sama dengan Gx pangkat Hx juga Kalau ada seperti ini Ya Fungsi pangkat fungsi Kalau pangkatnya sudah sama Fungsinya sama nih Ini Hx ini Hx Berarti bawahnya harus sama Fx sama dengan Gx Yuk Ini contohnya seperti ini Ya Kalau saya tulis Berarti yang ini itu adalah Fx Nah ini Fx Berarti yang ini juga Eh so Ini Gx Ini Gx Nah ini Hx Yang ini juga Hx Oke Gitu ya Sip Cara penyelesaian yang pertama Cara penyelesaian yang pertama Yaitu apa itu Fx sama dengan Gx Berarti Fx ini sama dengan Gx Saya tulis dulu Fx sama dengan Gx Fx nya 2x minus 1 Gx nya lah X tambah 3 Ingat yang ada X nya pindah ke kiri Yang ada X nya pindah ke kanan X pindah ke kiri Jadi 2x X pindah jadi minus Min x 3 minus 1 pindah ke kanan Jadi positif 1 2x kurangi x jadi x 3 tambah 1 4 Sip X nya sama dengan 4 Sudah selesai belum? Belum Ini baru keadaan yang pertama Kadar yang kedua Yang kedua yaitu apa Hx nya sama dengan 0 Hx sama dengan 0 Hx mana Hx Nah ini dia 4 4x minus 8 4x minus 8 Sama dengan 0 Saya pindah ruas Berarti 4x sama dengan Nge Ke kanan minus 8 Jadi positif 8 Berarti X nya berapa? 2 Sudah selesai belum? Belum Ada syaratnya ini dia Syaratnya apa? Fx dan Gx nya tidak boleh 0 Kita masukin ke syarat Cek syarat Cek syarat Jadi 2 nya ini kita masukin ke mana? 2 nya kita masukin ke F dan ke G Fx yuk Fx nya tadi apa? Fx ya 2x minus 1 2x minus 1 X nya diganti dengan 2 Yuk masukin 2 2 kali 2 4 Kurangi 1 Jadi T 3 0 gak? Enggak ya Berarti memenuhi syarat Sekarang masukin ke G Harus gak boleh 0 Gx Gx nya apa tadi? Gx nya? Gx nya mana dia? Nah ini dia X tambah 3 X ditambah 3 Yuk masukin berapa? X nya 2 2 Berarti G2 Sama dengan ini 2 ditambah 3 Jadi berapa? 5 Juga tidak? 0 Ternyata kalau tadi X nya ketemu 2 Setelah dimasukin ke F dan dimasukin ke G Kok bukan 0? Bukan 0 Berarti 2 ini memenuhi ya Jadi ini termasuk himuran penyelesaian Jadi himuran penyelesaian ada 2 2 ini sama 4 Gitu ya Jadi kalau ditanyakan HP nya HP nya adalah 2 sama 4 2,4 Gitu ya Oke Yang belum mengerti ulangi lagi ya Sifat ketiga sudah Sifat keempat sudah Karena kita akan melaju ke sifat yang ke 5 Untuk yang ke 5 Oke Ready ke 5? Oke yuk kita geser Geser-geser Oke Geser-geser Oke Eh 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 Puntan Oke Puntan geser Oke sip Sifat yang berikutnya Sifat yang ke 5 Perhatikan disini Ada HX pangkat FX Ada HX pangkat GX Yang ini yang sama Ini adalah bilangan yang dipangkatkan Kalau yang disifat ke 4 Yang sama pangkatnya ya Lihat Kalau ada seperti ini Langsung saya kasih contoh Seperti ini ya Contohnya ya Ini berarti Yang ini posisinya sebagai HX Ini juga posisinya sebagai H HX Ini posisinya sebagai apa? Pintar F FX Ini sebagai apa? Posisinya G GX Cara menyelesaikannya Satu persatu Lihat Kondisi yang pertama Berarti kalau seperti ini FX nya sama dengan GX Berarti pangkatnya ini sama FX Saya tulis FX Sama dengan GX FX nya apa tadi? 3X ditambah dengan M4 Ini dia FX Sama dengan GX Mana GX Ini dia GX Yaitu X min 2 Seperti biasa X nya pindah ke kiri semuanya Berarti 3X X pindah ke kiri Ngeek Jadi min Min X Ini min 2 4 nya pindah ke kanan Ngeok Min 4 3X kurangnya X 2X Pintar Min 2 sama min 4 Jadi min 6 Jadi X nya berapa disini? Min 6 bagi 2 Min 3 Sip Karena tidak ada syarat Yaudah Berarti ini memenuhi Yang B Yang B HX nya sama dengan 0 Cara menyelesaikannya HX nya sama dengan 0 HX mana? Ini dia X min 4 X min 4 sama dengan 0 Oke Berarti X nya sama dengan 4 Sudah selesai? Belum? Belum Masih ada syarat Syaratnya adalah FX Dan GX nya tidak boleh 0 Kita masukin syarat Cek syarat Cek syarat Oke Kita masukin ke FX dulu yuk FX Masukin FX FX nya apa tadi ya? 3X tambah 4 3X ditambah 4 Kita masukin 4 Nggak boleh 0 ya Kalau 0 berarti tidak memenuhi syarat 3 x 4 12 12 tambah 4 Sama dengan berapa? 16 Sip 0 nggak? Nggak Berarti memenuhi syarat Sekarang masukin ke G Masukin ke G Masukin ke GX GX nya sama dengan X min 2 X nya diganti angka 4 ya X nya diganti angka 4 yuk Berarti 4 kurangi 2 4 kurangi 2 Sama dengan 2 ya Tidak 0 juga ya Berarti artinya apa? 4 ini memenuhi Ya Boleh digunakan sebagai Kebenaran penyelesaian nanti Oke Gitu ya Sip Yang C Yang C yuk Yang C mas Yang C mas Yuk sini yuk HX sama dengan 1 Tanpa syarat HX sama dengan 1 HX nya mana ini dia? X min 4 Berarti X min 4 Sama dengan 1 Berarti kalau saya pindah X sama dengan 4 Tambah 1 Atau X nya sama dengan 5 Sip Udah selesai Ya karena nggak ada syarat kan ya Disininya ya Yang D Yang D yuk Yang D mas Boleh HX sama dengan min 1 HX sama dengan min 1 HX nya apa? X min 4 Sama dengan min 1 Ah min 4 Pindah ke kanan Ngek Kalau dipindah jadi positif ya Jadi positif 4 Kurangi 1 X nya berapa? T 3 Udah selesai belum disini? 3 belum Masih ada syarat nih FX dan GX nya Dua-duanya harus positif Eh positif Dua-duanya harus genap Atau harus ganjil Harus kompak Dua-duanya genap Tadu dua-duanya ganjil Lagi Cek syarat Cek syarat Oke Oke Disini ya Kita masukin ke FX FX sama dengan Nampak tadi FX ya 3X tambah 4 ya 3X ditambah 4 Gitu ya Berarti Ini saya masukin FX Ganti 3 3 yuk 3 kali 3 9 Ditambah 4 Sama dengan berapa? 13 13 Gitu ya Sip Oke Sama dengan 13 Ganjil Ini ya Ini ganjil Nah ya Ingat ganjil Berarti G nya harus ganjil Biar memenuhi syarat GX GX nya adalah X-2 X-2 Ya Masukin X nya diganti 3 3 Dikurangi 2 Yaitu berapa? 1 Ganjil 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 Oh Berarti memenuhi syarat Dua-duanya Genap Atau gan Ganjil Berarti Apakah Kalau memenuhi syarat Berarti angka 3 ini Termasuk imbran Penyelah Sian Gitu ya Sip Jadi kalau ditanyakan HP nya Berarti kalau kalian Ditanyakan HP nya Ada berapa ini HP nya Ada 1 2 3 4 Ada 4 Ya Main 3 Terus 3 Terus Ini 4 Terus 5 Oh Jadi X nya bisa Main 3 Bisa 3 Bisa 4 Bisa 5 Oke Paham sampai sini Oh Cereh Oh Cereh Yang belum ngerti Ulangi lagi Ya Bisa ya See you Dadah bro